Saat akun IG Ustadz Deniz dihak, semoga bisa diambil pelajarannya. Anggol 15 ya, si Tiawkuah ya, 4.500.000 ya, ngerti bahasa Cina Hoke ya, si Tiawkuah 4.500.000 ya, meres dari situ, ngobrol, mencoba nyari tahu dia muslim atau bukan, maka coba tanya, ini kalau dilakukan, ini akunnya dipakai untuk menyebari tentang Allah, maka kalau ini dilepasin sama kamu, dikembalikan, mudah-mudahan jadi pahala jariah bagi kamu. Dia bilang, ya saya tahu, saya beriman kepada Allah, saya muslim, tapi saya korban gempa di Turki, kemarin Turki gempa ya, makanya saya butuh duit. Nego, 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 dia tetap gak mau, kepikiran pengen ngamalin ceramah sendiri. Satu, ya Allah, sejahat-jahatnya orang, dia tetap hambanya Allah, hatinya digenggam oleh Allah. Dua, kalau ada masalah, manusia boleh gak nangis kalau ada masalah? Boleh, tapi nangis ada dua pilihannya, ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa apa nyebab masalah? Ada nangisin masalah, ada yang nangisin dosa apa nyebab masalah? Kira-kira mana yang menyelesaikan masalah? Yang nangisin dosa. Saya gelar, eh gak ada sajadah waktu itu ya, pakai sarung, sholat tobat dua rokaan. Beres sholat, ditutup, di-nyebut ke Allah. Ya Allah, memang itu akun udah punya dari tahun 2016, waktu masih jadi bandar judi. Pernah dipakai buat nawarin judi dan yang lain-lain. Itu bisa jadi belum ditobati-tobatin, ya Allah. Terakhir ditutup bilang kepada Allah, ya Allah aku tahu dia hambamu. Mudah bagimu untuk membulak-balikan hatinya. Jika memang dia gak mau balikin itu untuk gugurin dosa-dosa aku, silakan ya Allah. Tapi kalau misalkan engkau izinkan hamba bertobat, menggunakan akun itu terus digunakan untuk dakwah. Aku tahu engkau mudah membulak-balikan hatinya. Amin, ya Rabbah Alamin. Selesai, ambil lagi handphonenya. Saya bilang ke dianya. Manggilnya dia, manggilnya brother ya. Brother, ini bisa saya transfer sekarang juga. Tapi engkau tahu, akan Allah ambil lebih besar dari jumlah yang kamu minta, cepat atau lambat. Tapi kalau kau lepasin akun ini sekarang, dikembalikan. Demi Allah, gak usah tunggu waktu lama, Allah akan ganti dengan rezeki yang lebih besar. Dan izin diri ini akan mendoakan dirimu setiap kali selesai sholat. Diem lama, gak ada balesan tuh. Tahu-tahu dia minta nomor WA. Minta nomor WA, yaudah ini akunnya saya kembaliin. Ini passwordnya. Jangan lupa diganti lagi semuanya. Nanti bisa di-hack orang lagi. Akhirnya saya save itu jadi temenan di WA. Saya save namanya di handphone. Tanda kebesaran Allah. Karena orang Turki, namanya susah. Apa namanya? Merced. Naon gitu ya. Merced. Cangklok. Naon ya. Pokoknya hese lah. Gitu ya. Gambarnya tapi gambar ucing. Gambar kucing. Ternyata dia minta yaudah. Kita let's get along. Kita jadi temenan aja ya. Aku memang ahli di bidang ginian. Kalau ada temen kamu ke-hack atau apa. Silahkan hubungin saya nanti dibantu. Ya. Yaudah dibikinin story tentang dia. Eh udah weh selesai. Selesai kan akun balik lagi. Sehingga. Mungkin kalau gak ada kejadian ini. Ini mikir bahwa. Oh. Ya memang ternyata sebegitu mudah Allah. Kalau pengen bulak-balikin hati orang. Tinggal pertanyaannya. Kadang kita setiap kali ada masalah. Yang kita pikirin adalah. Gimana masalahnya beres. Padahal yang paling harus kita pikirin adalah. Gimana kita tobatnya diterima. Gara-gara masalah itu. Kan masalah itu diundang dosa. Betul? Yaudah. Itu aja. Kayak misalkan contoh. Aib kita kebuka di hadapan orang lu. Ya. Kadang yang lebih kita pikirin. Gimana netizen gak beji lagi sama kita. Gara-gara aib kita kebuka. Padahal yang lebih penting adalah. Gimana Allah ampunin kita atau enggak. Apalah aib kebuka. Lumayan. Netizen memaki, mencaci. Lumayan gugurin dosa. Tapi. Kalau misalkan Allah gak ampuni. Meskipun netizen udah cinta lagi sama kita. Rugi. Apa artinya. Kita lebih takut aib kita kebuka. Daripada dosa kita diterima. Diampuni atau tidak oleh Allah. Maka. 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 Maka.